Intro Ketua DPRD Kota Sukabumi, H.M. Musli Abdusyukur yang juga mantan wali kota Sukabumi dua periode tahun 2003 sampai 2013 meninggal dunia Sabtu dini hari sekitar pukul 2 di rumah sakit Hasan Sedikin, Bandung Musli meninggal dunia di usia 69 tahun karena sakit yang dialaminya beberapa bulan terakhir setelah disolatkan di rumah duka di Jalan Cimah Parenda II, Sukaraja dilakukan prosesi penghormatan terakhir dan pelepasan jenazah di ruang utama DPRD Kota Sukabumi, Jalan Insinyur Haji Juwanda Pelepasan dan penghormatan ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan anggota DPRD serta unsur musbida kota lainnya Almarhum sebelum meninggal dunia diketahui menderita sakit komplikasi sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit umum daerah Ersam Sudin, Kota Sukabumi tetapi dalam beberapa hari terakhir kondisi kesehatannya mulai menurun sehingga pihak keluarga membawanya ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung hingga akhirnya meninggal dunia hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 2 dini hari Beberapa rekan almarhum di DPRD Kota Sukabumi mengaku merasa kehilangan sosok HM Musli Abdi Syukur karena selama memimpin DPRD Kota Sukabumi selalu menjadi panutan bagi rekan-rekannya sesama anggota Dewan walaupun berbeda pandangan politik dengan almarhum tetapi almarhum banyak memberikan pembelajaran bagi rekan-rekan di DPRD bagaimana cara menjadi pemimpin yang amanah tentu saja dengan kepergian musli ini warga masyarakat sangat kehilangan sosok pemimpin Kota Sukabumi yang dikenal dekat dengan seluruh elemen masyarakat sulit mendapatkan pemimpin seperti HM Musli Abdi Syukur bahkan masa kepemimpinan menjadi Wali Kota Sukabumi selama 10 tahun banyak kemajuan bagi kota yang berada di selatan Provinsi Jawa Barat tersebut Haji Musli Abdi Syukur sebagai sahabat saya sehingga saya di BPRD Kota Sukabumi beliau adalah orang yang paling sangat berpengaruh di Kota Sukabumi dengan kepemimpinannya di Kota Sukabumi tahun 2013 sama dengan tahun 2018-2013 dilanjutkan menjadi Ketua DPRD soal pemimpinan beliau beliau cukup berpengaruh sangat berpengaruh dalam memimpin di DPRD begitu pun dengan pemimpinan beliau yang saya sebut Kota Sukabumi disuruh mudah-mudahan saya mendoakan suarga melakukan Pak Kota Sukabumi beliau seorang pekerja keras beliau sangat piawai dan beliau betul-betul menunjung tinggi ya pekerjaan sangat-sangat beliau sangat cerdas beliau adalah seorang bapak makanya kami sekarang saya pribadi merasa kehilangan dengan murid selamat jalan untuk Bapak Musli Haji Musli Habusyukur semoga beliau dikampuni dosa-dosanya diterima iman Islamnya diterangkan di alam kuburnya dan mudah-mudahan menjadi ahli syarga amin ya Allah setelah acara pelepasan di gedung DPRD jenazah HM Musli Abdusyukur kembali disolatkan di Masjid Agung Kota Sukabumi sejumlah tokoh agama tokoh masyarakat serta ratusan warga Kota Sukabumi ikut menyolatkan jenazah tersebut setelah disolatkan kembali dilakukan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada negara dalam hal ini pemerintah daerah Kota Sukabumi penyerahan jenazah dilakukan oleh mantan wakil wali kota Sukabumi Mulyono kepada wakil wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi yang bertugas menjadi inspektur upacara prosesi penyerahan jenazah dilakukan dengan cara militer setelah dilakukan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada pemerintah daerah Kota Sukabumi jenazah kemudian dibawa untuk dimakamkan di Taman Makam Rahmatan Lil Alamin di Ciandam Kecamatan Ciberem Kota Sukabumi di lokasi pemakaman telah dipenuhi oleh para pejabat di lingkungan pemda Kota Sukabumi unsur musbida kota dan warga masyarakat Kota Sukabumi yang ingin menyaksikan langsung mantan wali kota Sukabumi tersebut dimakamkan prosesi pemakaman juga dilakukan dengan cara militer dipimpin langsung oleh wali kota Sukabumi H.M. Muraj Almarhum meninggalkan satu orang istri dan empat orang anak saya mengandalkan Almarhum ya Almarhum tuh selain kawan sama-sama juga dia dosen saya kemudian atasan saya sahabat dan dia sangat sempurna dalam bergabung sehingga bisa jadi wali kota periode kemudian jadi ketua DPRD saya kira banyak biasa dan apapun untuk warga dan warga yang mudah-mudahan apa yang dilakukan jadi apapun sehingga dapat menemparai tempat yang terlalu di sisi yang masuk dan orang yang penuh dengan pengalaman bisa diterapkan dengan kepentingan masyarakat dan mudah-mudahan kepergiannya ini membawa amal ibadah yang baik yang telah diberikannya kepada warga kota Sukabumi untuk agama atas nama warga masyarakat kota Sukabumi mengucapkan turut berduka dan mendoakan semoga Allah mengampuni segala kesalahan almarhum memberikan balasan terbaik dari setiap amal ibadahnya dan memberikan tempat yang layak di alam kubur bagi keluarga yang ditinggalkan semoga Allah memberi ketabahan dan kesabaran selamat jalan Haji Muhammad Musli Abdusyukur selamat menikmati terima kasih